Hai guys, welcome back to Slingin channel. Hari ini kita akan membaca buku cerita seri dongeng binatang bilingual judulnya permusuhan lebah dan semut. Seekor lebah dan semut sering berseteru untuk bisa menguasai taman yang untuk sementara ini mereka tinggali berdua. Hingga suatu hari mereka bertemu. Hai semut bagaimana kalau kita mengadakan perlombaan mencari madu? Bagi yang menemukannya terlebih dahulu, dialah yang menguasai taman ini, kata lebah. Semut menyetujuinya, namun saat perlombaan di rumah mulai, semut berbuat curang yang menyebarkan teman-temannya di beberapa pohon. Sementara itu, lebah berhasil menemukan sarang madu. Ia sangat bahagia karena telah berhasil menemukan sarang madu itu terlebih dahulu. Namun betapa terkejutnya, ia saat itu akan memasukkan sarang lebah itu. Ternyata di dalam sudah ada semut yang menghisap madu itu. Lebah merasa dipermainkan oleh semut. Hai lebah, aku lain terlebih dahulu menemukan sarang ini, kata semut. Namun lebah tetap putus asa, meskipun kalah, ia tetap berjuang. Di pagi hari yang cerah, lebah terbang mencari makanan. Namun hingga siang hari, ia belum menemukan makanan. Hingga ia melihat segerombolan semut. Lebah itu mendengar obrolan semut itu yang ternyata membicarakan tentang kecurangan yang mereka lakukan pada lebah saat lomba kemarin. Lebah begitu marah setelah mengetahui kecurangan yang dilakukan semut. Maka ia segera memanggil teman-temannya untuk menghancurkan sarang semut. Keesokan harinya, pasukan lebah menyerang sarang semut, mendapat serangan secara tiba-tiba itu semut kocar kacir dan mengaku kalah. Semut segera minta maaf atas perbuatannya itu. Sementara lebah juga minta maaf karena sudah menyerang mereka. Akhirnya mereka menjadi sahabat yang baik. Pesan moral Permusuhan itu tidak ada gunanya karena permusuhan itu hanya akan menyerang sarangkan dan membuat perasaan tidak enak. Sampai jumpa di video berikutnya. See you! Sampai jumpa di video berikutnya.